Keluarga remaja yang tewas di Kali Bekasi kembali mendatangi Rumah Sakit Polri Kramatjati untuk menjalani tes DNA dan mengumpulkan sejumlah dokumen. Namun mereka kecewa, tidak diizinkan melihat langsung jenazah korban. Keluarga yang merupakan ayah dan ibu dari Vino Satria tiba di Rumah Sakit Polri Kramatjati selasa siang. Mereka menjalani tes DNA dan menyerahkan sejumlah dokumen pelengkap seperti jasa dan kartu keluarga. Namun, keduanya kecewa karena tidak diizinkan melihat langsung kondisi jenazah. Pihak Rumah Sakit memberitahukan untuk menunggu informasi lanjutan hingga satu minggu ke depan. Menurut ayah korban Maulana, sebelum ada permohon jenazah di Kali Bekasi, terakhir berkomunikasi dengan Vino. Terjadi pada Jumat malam saat Vino meminta izin ke rumah neneknya dan main bersama teman-temannya. Maulana sempat mendapat informasi Vino ditangkap polisi, namun dia tidak menemukan anaknya di Posek dan Polres Bekasi. Kemudian diarahkan ke Rumah Sakit Polri Kramatjati untuk menyamakan identitas dengan korban yang ditemukan di Kali Bekasi. Saya pulang, akhirnya teman saya itu kasih tahu bahwa anak saya itu katanya ditangkap di Posek. Saya cari ke Posek, ternyata tidak ada. Akhirnya saya cari ke Polres, di Polres pun tidak ada. Dan saya dicoba untuk diarahkan ke sini. Untuk menyamakan identitas dan Polresik segala macam-macam. Posek itu sudah, ini juga TNA. Tapi saya ingin melihat anak saya, meyakinkan anak saya itu betul, bukan. Dan kenapa anak saya kok bisa kecebul, ada yang bilang juga katanya ditangkap, simpang siur. Sedangkan temannya saksinya, 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 dia ditangkap. Kenapa kok bisa meninggal gitu loh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton.